Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Alain Dailon Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi cara memperifikasi channel youtube agar bisa mengganti thumbnail Kenapa ya, gak bisa ganti thumbnail? Nah, itu karena kalian belum memperifikasi channel youtube kalian Bagaimana cara untuk memperifikasinya? Silahkan teman-teman lihat pada tutorial berikut ini Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video baru di channel ini Oke langsung saja kita ke tutorialnya Nah teman-teman, jika akun kalian belum diperifikasi Maka setiap kali kalian ingin mengganti thumbnail, maka akan muncul notifikasi yang seperti ini Nah, cara memperifikasinya itu sangatlah gampang sekali Silahkan kalian buka google chrome Lalu silahkan masukkan kata kunci studio.youtube.com Di sini kita akan dibawa langsung ke dashboard channel youtube kita masing-masing Lalu kemudian pada bagian ini silahkan kalian klik pengaturan yang bergambar roda gigi pada bagian kiri yang paling bawah Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan yang seperti ini Selanjutnya kalian klik channel Kemudian silahkan klik kelayakan fitur Lalu klik kembali yang nomor 2 ini Fitur menengah Kenapa sih kita harus memperifikasi channel kita? Nah, banyak sekali manfaat yang kita dapat Kalau kita memperifikasi channel youtube kita ini teman-teman Pertama, di sini kalian bisa mengupload video berdurasi lebih dari 15 menit Terus yang kedua Kalian bisa mengedit ataupun menambahkan thumbnail Bisa live streaming juga Dan juga bisa mengajukan banding kalau content id kita itu yang terkena copyright Nah, itulah manfaatnya teman-teman Makanya kalian itu harus memperifikasi channel youtube kalian masing-masing Supaya mendapatkan fitur-fitur tersebut Oke, berikutnya kita klik verifikasi nomor telepon Lalu kemudian kita klik buka dengan aplikasi google chrome Nah, maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Kemudian kita klik centang kirimi saya SMS berisi pesan verifikasi Lalu kemudian silahkan kalian isikan nomor telepon kalian yang aktif pada bagian kolom ini Setelah nomornya kita masukkan Lalu kemudian kita klik kirim Kita tunggu sebentar Nanti ada SMS masuk yang berisi kode verifikasinya Silahkan isikan kodenya disini Selanjutnya kita klik kirim Oke teman-teman Sekarang akun kalian sudah terverifikasi Jadi kalian buka saja youtube studionya Lalu silahkan klik video yang akan kalian edit thumbnailnya Maka disini kita sudah bisa mengedit ataupun menambahkannya Sangat mudah sekali bukan? Nah, seperti itulah cara memverifikasi channel youtube Agar bisa mengganti thumbnail video di handphone android kita Semoga mudah untuk dipahami Sekian dulu untuk video kali ini Sampai bertemu kembali pada video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya